Riyadu al-salihin, al-babul khamis, babul muraqaba. Hal itu tampak jelas pada ucapan Rasulullah SAW yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Ketahuilah, pengakuan itu sama sekali tidak mengurangi kredibilitas ataupun kewibawaan beliau SAW. Bahkan perbuatan ini merupakan wujud kewaroan dan pemahaman beliau yang mendalam terhadap agama ini. Dapat dimaklumi, di atas orang yang mengetahui masih ada lagi yang lebih mengetahui. Sebaliknya, orang yang malu untuk berucap tidak tahu, maka rasa malu itu justru akan mencelakai diri sendiri seandainya para ahli fikih yang benar-benar adil mengetahui hal tersebut. Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua. Sebelas, batasan hari kiamat tidak diberitahukan Allah kepada seorang pun dari makhluknya karena suatu hikmah yang amat agung. Yaitu agar manusia senantiasa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hal itu juga dapat mempengaruhinya untuk memperbaiki amal dan membekali diri dengan berbuat kebajikan atau hal-hal yang baik. Dua belas, hari kiamat mempunyai tanda yang banyak. Di antaranya adalah Satu, munculnya binatang melata. Dua, turunnya Isa AS. Tiga, keluarnya Dajjal. Dan empat, terbitnya matahari dari arah terbenamnya, Barat. Tiga belas, Rasulullah SAW menyebutkan dua tanda hari kiamat dalam hadis Umar di atas. Pertama, seorang budak wanita melahirkan putri dari tuannya. Yang demikian itu merupakan isyarat terhadap akan ditaklukannya banyak negeri oleh umat Islam. Sehingga semakin banyaklah para budak yang ditawan, sampai-sampai tawanan wanita menjamur dan melahirkan banyak anak. Hingga akhirnya, seorang wanita menjadi budak tuannya dan anak-anak mereka pun punya kedudukan sama dengan derajat tuannya. Namun ada juga ulama yang memahami sabda nabi tersebut sebagai kiasan terhadap banyaknya ukukul walidain, yaitu kedurhakaan kepada orang tua. Terkait dengannya pula, beberapa ulama berdalil dengan hadis ini bahwa seorang ibu yang melahirkan anak dari tuannya tidak boleh diperjual belikan. Dan wanita itu menjadi merdeka seiring dengan kematian tuannya, yakni dalam keadaan bagaimanapun. Berkenaan dengannya, bahwasannya perbudakan yang merupakan hasil dari jihad akan tetap ada sampai akhir zaman. Demikianlah, jihad terus berlangsung hingga generasi terakhir umat ini memerangi dajjal. Kedua, orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, lagi miskin. Yang demikian adalah indikasi rusaknya sistem agama dan dunia. Kerusakan agama terjadi jika tonggak kepemimpinan dipegang oleh orang-orang miskin, sehingga mereka pun akan menindas hak-hak rakyat dan mengharamkan rakyatnya memperoleh harta. Sedangkan kerusakan dunia terjadi jika para raja atau penguasa memiliki sifat demikian. Maka niscaya kondisi umat ini akan berbalik atau terbalik. Pembohong menjadi orang yang dipercaya, orang yang jujur dituduh suka berbohong, pengkhianat diberi kepercayaan, orang yang dapat dipercaya justru dianggap berkhianat, orang yang bodoh akan diajak berbicara, orang berilmu malah didiamkan, bahkan diberantas. Serta orang bodoh dan hina berani membicarakan urusan yang besar. Secara global bisa dijelaskan bahwasannya makna dua tanda tersebut bermakna berbaliknya realitas dari berbagai urusan serta goyahnya nilai-nilai, tidak seimbangnya timbangan, berubahnya zaman, dan penyerahan amanat kepada seseorang yang bukan ahlinya. Sebab manusia tidak akan kembali kepada masalah-masalah pokok yang permanen, tetapi justru kepada keinginan hawa nafsu belaka. Empat belas, celaan atas tindakan membanggakan diri dan bermegah-megahan, khususnya dalam hal bangunan. Pasalnya, sikap itu menunjukkan kemewahan dan sifat berlebih-lebihan. Lima belas, kebaikan adab atau etika para sahabat radiyallahu anhum terhadap Rasulullah s.a.w. Ini terbukti dari sikap mereka yang mengembalikan pengetahuan kepada Allah dan Rasulnya, yaitu semasa hidup beliau. Lima belas, dianjurkan kepada pengajar ketika mendengar jawaban yang benar dari pelajarnya agar mempertegas kebenaran itu dengan perkataan, Kamu benar, atau perkataan, tepat sekali. Hal ini sebagaimana ditegaskan Jibril kepada Rasulullah s.a.w. Kamu benar. Tujuh belas, disunahkan bagi orang yang mengetahui masalah agama sedang dia berada di tengah kaum yang tidak mengetahuinya agar bertanya kepada ulama. Hal itu dilakukan supaya orang-orang yang berada di tempat itu mendengarkan dan memahami jawabannya. Delapan belas, hendaklah seorang guru menghilangkan ketidakjelasan dan hal-hal janggal dari masalah agama ini yang menjadi penghambat proses belajar-mengajar. Demikianlah seperti yang diperbuat Rasulullah s.a.w. bersama Umar r.a. Yakni sewaktu beliau berusaha menghilangkan keheranan sahabat ini, seraya memberitahukan bahwa laki-laki yang bertanya kepada beliau adalah Jibril s.a.w., malaikat Allah yang datang untuk mengajarkan agama kepada kaum muslimin. Sembilan belas, pemberitahuan perihal kemampuan malaikat untuk berpenampilan menjelma sebagai dalam bentuk manusia. Dua puluh, penjelasan bahwa sunnah nabawiyah merupakan wahyu, tetapi ia tidak dibacakan seperti halnya Al-Quran. Terima kasih telah menonton!